Beliau masih ada di lokasi ini, jadi mungkin bisa direct pertanyaannya nanti. Baik, selanjutnya pemamparan materi yang kita penuh-penuh dulu di tadi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Rahmat Effendi, selaku Wali Kota Bekasi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasyaastu, Namo Buddhaya. Para darah sumber yang saya hormati, rekan dari Wali Kota Bekan Baru, Profesor Sumolog, LabDITB, lebih sekalian yang hadir, yang saya hormati dan saya hormatkan. Hari ini saya ingin menyampaikan, ada satu kota secara administratif masuk kepada wilayah Jawa Barat, tetapi kedekatan, kemitraan tentunya dengan provinsi-provinsi DKI Jakarta. Namanya Kota Bekasi. Gambaran umum Kota Bekasi, luas wilayah 21.000 hektare, penduduk hampir 2,4 juta. Jadi beda dengan Kota Bandung, ibu kota provinsi, jumlah penduduk 2,4 juta. Dan laju pertumbuhan ekonomi, Kota Bekasi kisaran 5,7 persen, dengan indeks daya beli 65,61. Proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang luar biasa. Tetapi tentunya punya referensi kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ada. Dan terakhir, di 2016 hampir mendekati kisaran 4 triliun APBD. Selanjutnya, penggunaan lahan yang ada dari 21.000 hektare tersebut. Selanjutnya, penggunaan lahan yang ada dari 21.000 hektare tersebut.